Jumpa lagi bersama saya di Fair Boom Day Pada kesempatan ini kita akan membahas Benarkah Yesus diangkat menjadi Tuhan pada konsilin Ikea 325 Sebagian orang mungkin masih ragu menerima bukti-bukti yang pernah kita berikan tentang ketuhanan Yesus Karena ada dua tuduhan bahwa Yesus diangkat menjadi Tuhan pada konsilin Ikea Yaitu yang pertama kelompok yang mengatakan bahwa Rasul Paulus yang menuhankan Yesus Yang kedua kelompok yang mengatakan konsilin Ikea mengangkat Yesus sebagai Tuhan Dan ternyata ucapan-ucapan mereka itu tidak mempunyai dasar Dan malahan pernyataan mereka menunjukkan kedangkalan pengetahuan mereka Nah kita dapat melihat bukti-bukti bahwa Yesus adalah Tuhan Yang pertama dalam Injil Yohanes 8 ayat 58 menunjukkan bahwa Yesus telah ada sejak semula Bahkan sebelum Abraham ada Yesus berkata Kata Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada Ketika kita membaca ayat ini dalam bahasa Yunani Mungkin kita akan tercengang karena kata amin atau kata sesungguhnya Diucapkan oleh Yesus pada kalimat depan Padahal ketika Anda dan saya berdoa Kata amin selalu berada di bagian terakhir Secara sederhana menunjukkan bahwa Yesus tidak sama dengan manusia Atau tidak sama seperti kita Selain itu Yesus mengatakan bahwa dirinya telah ada sebelum Abraham jadi Hal ini menunjukkan maksud yang dalam tentang keberadaan Yesus Sebelum datang ke dalam dunia Dan ternyata Ucapan Yesus Bukanlah ucapan kosong Dalam doanya Yesus mengatakan kepada Bapak agar mempermuliakan dirinya Seperti kemuliaannya yang ada padanya sebelum dunia ada Dapat kita lihat dalam Yohanes 17 ayat 5 Bahkan lagi-lagi Yesus menyamakan dirinya dengan Allah Yang dapat memberikan kehidupan yang kekal dalam Yohanes 17 ayat 2 Selain itu Yohanes 1 ayat 1 juga memberikan gambaran siapa Yesus Disana kita temukan Ayat ini meneguhkan kesatuan hakikat Allah dan Yesus Perkataan ini pula bukanlah perkataan kosong Melainkan perkataan yang sungguh-sungguh diteguhkan oleh Yesus Dalam Yohanes 8 ayat 4 Yesus berkata bahwa ia keluar dan datang dari Allah Sebab aku keluar dan datang dari Allah Mungkin Orang-orang yang menuduh bahwa Yesus diangkat sebagai Tuhan Pada konsili Nikea masih belum yakin Maka kita pun dapat menemukan dalam Injil Yohanes 13 ayat 13-14 Di sana Yesus berkata Kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat Sebab memang akulah guru dan Tuhan Jadi jikalau aku membasu kakimu Aku yang adalah Tuhan dan gurumu Maka kamu pun wajib saling membasu kakimu Maka tidak heran dikatakan tadi dalam bahasa Yunani Bahwa Yesus berkata kamu menyebut aku kurios Tuhan Dan juga didaskalos atau guru Nah ketika kita memberikan bukti-bukti itu Maka para penuduh sontak akan mengatakan Bahwa kurios dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai Lord atau Master Oleh sebab itu mereka akan mengatakan itu bukan Tuhan tetapi Tuhan Mudah saja menjawabnya Kita dapat menunjukkan pengertian Tuhan dan Tuhan Bahkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Tuhan adalah majikan Kepala pemilik yang empunya Orang tempat mengabdi Sebagai lawan dari kata hamba Sementara itu Tuhan adalah sesuatu yang diakini Dipuja disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa Maha perkasa Oleh sebab itu dua kata Tuhan dan Tuhan mempunyai persamaan yang hakiki Yaitu tempat mengabdi Dan juga lawan dari hamba Pemilik yang empunya Yaitu maha perkasa dan maha kuasa Maka sesungguhnya Memakai kata Tuhan ataupun Tuhan Makna dan maksud yang mau disampaikan adalah sama Bahwa Yesus adalah Tuhan Oleh sebab itu Yesus adalah Tuhan Bukan karena diangkat oleh konsili Nikea Dan sama sekali konsili Nikea Tidak pernah mengangkat Yesus sebagai Tuhan Sebab ketuhanan Yesus Telah ada sebelum dunia ada Sebagaimana dalam Injil Yohanes 8 tadi Yang kita dengarkan Dimana Yesus mengatakan Bahwa dia sudah ada sebelum dunia ada Dikatakan tadi Aku berkata kepadamu Sesungguhnya sebelum Abraham jadi Aku telah ada Kemudian dalam Injil Yohanes 1 Ayat 1 dikatakan Dan juga dalam Injil Yohanes 8 ayat 42 Yesus mengatakan bahwa ia keluar dan datang dari Allah Selain itu dalam Injil Yohanes 13 ayat 13-14 Juga kita menemukan Disana dikatakan Nah itu adalah Bukti-bukti bahwa keilahian Yesus Bukan disebabkan oleh konsili Nikea Ketuhanan Yesus telah ada sejak semula Bahkan sebelum dunia dijadikan Yesus berkata bahwa dia telah ada Sebelum Abraham ada Bahkan Yesus meminta kepada Bapak Supaya memberikan Atau mempermuliakan dia Sebelum Seperti kemuliaan yang ia miliki Sebelum dunia ada Seperti dapat kita baca Dalam Injil Yohanes 17 Ayat 5 Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan ini Salam Fairbun day Fairbun day Terima kasih telah menonton if so